Intro Hai, jumpa lagi dengan Star Football Tempat berkumpulnya bintang-bintang lapan hijau Lemah di belakang skill defensif, Rujitomo sangat dibutuhkan timnas Untuk menjaga asa dalam 3 pertandingan terakhir, timnas di Dubai Timnas harus menelan pil pahit ketika 2 laga uji coba berakhir Dengan kekalahan, dimana Afganistan mengalahkan pada pertandingan pertama Kemudian di giliran Oman yang memberikan luka untuk anak asuh Sintayong Yang mengejutkan adalah lemahnya lini belakang timnas saat ini Dimana setiap tim berhasil memasukkan 3 gol ke gawang timnas Dan total 6 gol membuat Sintayong harus segera mencari solusi Terbaru ketika melawan Oman, timnas kebubulan 2 gol lewat proses umpan closing Yang selalu gagal diantisipasi dengan baik oleh timnas Dua pemain jangkung yang sempat diharapkan untuk menjadi solusi Kini yang satu gagal bergabung dan satunya lagi entah apa yang terjadi Sehingga belum bermain sama sekali Mempunyai postur tinggi, sepertinya Rujutomo harus segera bermain Untuk mengantisipasi masalah lini belakang timnas Jika ingin memperbaiki peringkatnya di FIFA Dan inilah sekilien pensi Rujutomo yang bergelar Sergio Ramosnya Indonesia Dan dirundukan timnas Indonesia Jika ingin memperbaiki peringkatnya di FIFA Jika bermainnya Rujutomo mampu menutupi masalah lini belakang timnas Mari kita debatkan di kolom komentar Jika kalian suka dengan konten ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football Ok, thank you and see you next time Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!